. Peneliti ungkap, jejak kaki iblis berusia 385 ribu tahun, faktanya mencengangkan. Di Italia, ada bekas jejak kaki purba yang dikenal dengan jejak kaki iblis di sisi gunung api yang telah punah. Sejak lama jejak kaki ini membuat orang-orang di Italia Selatan bertanya-tanya dan ketakutan. Namun pada kenyataannya, jejak kaki ini diperkirakan milik spesies hominid. Para peneliti meyakini itu adalah jejak kaki manusia neandertal. Jejak kaki ini ditemukan di semak-semak yang dulunya sebuah gunung api, Rokamon Vina di Kampania, yang terbengkalai selama 50 ribu tahun. Dikutip dari Ancient Origines, ada tiga jejak kaki dan panjangnya 22 cm dan lebar 11 cm. Kondisi jejak kaki ini masih terlihat jelas dan diperkirakan berusia 385 ribu tahun. Menurut Science Alert, warga lokal menyebutnya, Ciampet del Diavolo or Devil's Trail, ada asumsi yang menyatakan jejak kaki itu muncul ketika lereng Rokamon Vina mencair, dan diasumsikan hanya setan yang bisa berjalan di atas lava dan batu yang membara. Legenda lokal menyebut itu jejak kaki iblis ketika berjalan dari neraka melalui gunung berapi ke bumi. Namun pada 2003, penelitian ilmuwan dari Universitas Padua membuktikan jejak kaki itu bukan ditinggalkan iblis, tapi manusia awal. Menurut Disclosure PW, tim yang dipimpin Adolfo Panarello mengidentifikasi jejak kaki itu milik hominid, jejak hominid paling tua di luar Afrika. Diperkirakan jejak kaki itu muncul ketika manusia awal berjalan di atas aliran piroklastik yang mendingin dan cetakan ini kemudian ditutupi oleh debu vulkanik hingga terungkap pada abad ke-17. Jejak tangan juga ditemukan di antara jejak kaki dan ini menunjukkan bahwa itu dibuat oleh hominid, yang mencoba menyeimbangkan diri saat berjalan di lereng. Disclosure PW melaporkan, jejak tersebut mendahului kemunculan Homo sapiens, yang secara anatomi adalah manusia modern. Meskipun jejak kaki tersebut berasal dari manusia purba, tidak ada kesepakatan mengenai spesies mana yang membuatnya. Mereka bisa saja merupakan jejak dari Homo heidelbergensis, hominid punah yang ditemukan di dekat Heidelberg, Jerman, Neandertal, Denisovan atau yang lainnya. Ada juga penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi manusia purba mana yang meninggalkan jejak tersebut. Mereka mampu mengidentifikasi 14 tangan dan jejak kaki baru. Secara total, peneliti meneliti lebih dari 80 jejak. Mereka dapat mengidentifikasi setidaknya 5 individu berbeda, termasuk satu dengan kaki agak besar yang diidentifikasi sebagai pria dewasa, menurut laporan Disclosure PW. Tim kemudian membandingkan jejak kaki itu dengan manusia purba lainnya. Science Alerts melaporkan, jejak kaki itu mirip dengan kaki orang yang terkubur di Sima de los Huesos di Spanyol, dua yang penuh dengan fosil Neandertal awal. Namun ada temuan misterius lainnya, jejak kaki terakhir yang ditemukan di Italia itu mengindikasikan pemilik kaki tidak berlari menjauh dari gunung api tapi berlari mendekatinya. Artinya mereka tidak lari untuk menyelamatkan diri tapi membahayakan diri mereka dan mereka kemungkinan mengunjungi gunung api itu hanya beberapa jam sebelum erupsi. Terima kasih telah menonton!